Nah, Bersa kita akan membahas pemilihan Presiden Amerika Serikat bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Pejajaran Tuku Reza Syah yang tersambung lewat Zoom. Dan juga di studio sudah hadir Kepala Divisi Kajian Internasional Indonesia Indikator, Nuning Sintia Deva. Terima kasih sudah hadir Mbak Deva dan juga selamat malam Mas Reza. Terima kasih. Selamat malam, salam dari Bandara. Baik, saya ke Mas Reza terlebih dahulu Mas Reza, kalau misalnya kita lihat memang ini Pilpres Amerika Serikat ini menjadi perhatian dunia. Nah, tapi kira-kira dari kedua kandidat ini, siapa yang paling kuat? Ini pertanyaan yang paling sulit ya, karena saya perhatikan dari hari ke hari, itu trendingnya menunjukkan angka itu head to head itu, kebetulan gitu. Dua hari terakhir 47 lawan 47. Tadi pagi 48 lawan 48,4 lawan 48,1. Jadi ini akan sangat tegang ini. Yang tegang ini kedua kandidat, tapi juga para pendukung mereka. Pasti dunia akan berpikir, apakah Trump ini akan dengan mudahnya menerima hasil keputusan tersebut, atau tidak mustahil Trump memiliki sumber-sumber informasi yang pribadi, sehingga dia bisa menebak-nebak sampai misalnya 6 jam ke depan itu kira-kira suara itu udah berapa. Dan mengingat tipe Trump yang sangat ya karismatis, sangat percaya diri, tidak mustahil beliau akan nongkrong dan beliau akan meminta penghitungan ulang. Kelak dekat-dekat nanti bulan Januari. Jadi sebelum nanti diputuskan oleh Kongres Amerika Serikat, tidak mustahil Trump akan meminta penghitungan ulang. Dan ini akan sangat menarik. Apalagi kita lihat tahun dalam Bill Press sebelumnya, itu para pendukung Trump itu sampai berbondong-bondong terkesima dengan idealisme Trump dan yakin Trump menang sampai akhirnya mereka datang ke Capitol. Dan sekarang saya pikir, kita nggak tahu persisnya siapa yang leading ya. Tapi yang jelas head to head itu terjadi. Baik. Saya ke Mbak Deva. Mbak Deva, kalau temuan dari International Indonesia Indicator seperti apa? Baik. Kalau dari temuan kami terkait dengan Trump dan juga Kamala Haris, yang kami riset itu di media masa dan juga di media sosial. Jadi kalau kita lihat tren popularitasnya, Kamala itu sedikit kalah dari Trump kalau kita lihat. Dari riset kami di media internasional, kita melakukan riset di media Amerika Serikat, itu Trump itu mengungguli Kamala Haris selama satu bulan terakhir. Kalau dari pendekatan eksposnya, Trump itu unggul di 5.000 ekspos berita, sedangkan Kamala itu ada di 4.000 berita. Untuk sosial media juga jauh. Jadi untuk sosial media itu total perbincangan terkait Trump ada sekitar 3 juta perbincangan. Sedangkan untuk Kamala Haris itu ada sekitar 800 perbincangan. Jadi kalau kita lihat datanya, di media masa itu dari bulan Oktober sampai November dari riset kami, itu Trump mengungguli Kamala Haris dari sisi popularitas di medianya. Jadi kita bisa lihat lebih dalam lagi, misalkan memang Trump ini kan sosoknya sangat kontroversial ya. Jadi memang kalau untuk pembaca itu memang lebih banyak Trump yang disorot. Terutama ada juga endorsement dari Elon Musk. Jadi figur Elon Musk ini juga banyak meningkatkan atensi media Amerika Serikat kepada Trump. Selain itu juga kebijakan-kebijakan Trump di tahun 2001 sebelumnya, era presiden sebelumnya, dan dijanjinya saat ini itu banyak kontroversialnya juga. Jadi memang atensi media dan juga sosial media itu cukup tinggi atensinya kepada Trump dibandingkan kepada Kamala Haris. Kalau dari pendekatannya, expose ya mas. Oke baik. Saya kembali ke Mas Reza. Mas Reza, kalau misalnya tadi di sosial media ternyata banyak yang diperbincangkan adalah Trump. Tapi kalau misalnya dari segi keunggulan, sebenarnya ini kan dua-duanya memiliki idealisme yang berbeda. Tapi apa yang diunggul dari Donald Trump dan juga apa yang diunggul dari Kamala Haris? Trump itu adalah pemimpin yang mumpuni ya. Beliau sudah terbukti. Jadi kalau beliau bicara itu bukan janji, tapi bukti. Bahkan untuk periode sekarang beliau sudah mampu memberikan statement bahwa bahwa banyak pencapaian periode sebelumnya itu gagal begitu. Misalnya terutama sekali soal pelarangan masuk imigran yang sembarangan. Dan bagi Trump itu, ini isu yang sangat menyentuh hati masyarakat Indonesia. Masyarakat Amerika Serikat, sorry. Karena kita tahu sama tahu bahwa ekonomi Amerika Serikat sedang turun. Kemudian head to head dengan China sudah semakin terjadi. Banyak pasar Amerika Serikat di dunia sudah diambil alih oleh China. Dan bahkan sudah banyak negara-negara bagian di Amerika Serikat seperti Oregon. Oregon yang sebelumnya menghasilkan produk-produk konstruksi itu kalah oleh produk-produk China. Nah, jadi di wilayah-wilayah yang produk China-nya banyak itu Trump tampaknya unggul ya. Walaupun belum terbukti secara angka, tapi secara psikologis itu adalah wilayah yang Trump sangat bisa raih suaranya. Kemudian kepada Harris, Harris memiliki persona tersendiri di kalangan masyarakat imigran. Terutama sekali mereka yang sudah dua generasi, tiga generasi berada di Amerika Serikat. Karena mereka melihat contoh terbaik bagi imigran itu adalah Amerika Serikat, adalah sebagaimana disontohkan oleh Harris. Harris sudah membuktikan bahwa siapapun mereka, kalau berada di Amerika Serikat, maka mereka sepanjang mereka bisa menyesuaikan diri. Dengan sistem pendidikan, sistem hukum, dan sistem kaderisasi di kepartaian, itu mereka bisa maju. Jadi Harris memiliki persona tersendiri. Walaupun di hadapan Trump, Harris ini tidak ada apa-apanya kalau sudah berbicara tentang foreign policy. Karena Trump seringkali mengatakan, dunia ini akan berada di perang dunia ketiga, kalau Harris yang mimpin. Karena Harris tidak memiliki pengalaman untuk itu. Jadi Trump sudah head to head, seminggu terakhir itu sudah head to head. Mereka sudah berbicara masalah-masalah yang dapat dikatakan sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai luhur Amerika Serikat. Mereka sudah mulai berbicara tentang masalah-masalah pribadi. Tapi ya itulah Amerika Serikat, di mana pada detik-detik terakhir di mana masyarakat harus menentukan sikap, itu permainan psikologis itu berjalan biasa. Tapi bagaimanapun Harris menunjukkan bahwa seorang pendatang ke sistem politik Amerika Serikat, kalau melewati suatu merit sistem yang sangat terukur dan taat hukum, maka semua imigran tersebut punya potensi untuk menjadi pemimpin Amerika Serikat. Kelak, sebagaimana telah disotokan oleh Harris. Baik, Mbak Deva tapi kalau misalnya yang menarik perhatian tadi, kalau misalnya ternyata dukungan atau endorsement dari Elon Musk, ini sangat-sangat berpengaruh terhadap suara Donald Trump. Bagaimana juga dengan pengaruh dari banyak selebritis yang sebenarnya juga mendukung Kamala Harris. Bagaimana ini mempengaruhi suara dari keduanya? Baik, kalau dari data kami ya mas ya, kalau endorsement dari selebritis terakhir kan kampanye Kamala itu ada Beyonce ya di situ kan. Tapi kalau kita lihat sorotan masyarakat Amerika Serikat di sosial media ataupun media Amerika Serikat cenderung tidak menyoroti keterhadiran dari selebriti tersebut. Kalau kita lihat dari komposisi sorotan isunya. Jadi mereka, baik masyarakat di Amerika Serikat ataupun media, terutama masyarakat yang kita berbicara di sosial media, itu mereka banyak menyorot terkait tentang isu-isu di luar dari situ. Contoh misal isu imigrasi, isu aborsi, terus kemudian pendekatan Trump yang nasionalis, sedangkan pendekatannya Kamala Harris itu lebih moderat. Jadi memang tupoksi perbincangan terkait dengan esensi dari kampanyenya mereka sendiri itu lebih menarik diperbincangkan dibandingkan dari keterlibatan artis seperti itu. Contoh kalau kita lihat Kamala kan endorsementnya cukup besar ya. Ada Tyler Swift, ada Beyonce, ada Bill Gates juga mendukung Kamala Harris. Tapi kalau kita lihat tren di sosial medianya, justru engagementnya itu kecil kalau kita berbicara tentang endorsement selebriti tersebut. Tapi berbeda ketika kita membicarakan Elon Musk. Karena kan kalau Elon Musk itu kan dia sudah tokoh yang sangat kontroversial ya. Selain dia adalah pemilik sosial media X, kicauannya itu cenderung lebih konfrontir gitu kan. Jadi masyarakat itu lebih banyak mengangkat bagaimana sih persepsi Elon Musk ini menggambarkan Trump. Seperti itu. Jadi itu lebih banyak engagementnya di sosial media dibandingkan dengan percakapan Trump yang lain. Terutama di akhir-akhir kampanye ini itu Trump itu lebih banyak, expose-nya itu lebih banyak dikaitkan dengan Elon Musk. Ini linier dengan temuan kita di media masa. Di Amerika Serikat itu memang kalau dari sisi yang mengisi wacana di media Amerika Serikat, itu Trump masih unggul dan disusul oleh Kamala. Tapi yang figur ketiga adalah Elon Musk gitu. Dan disusul adalah Joe Biden. Jadi kalau kita lihat urutannya memang sepertinya Trump itu menguasai wacana di sosial media dan juga di media sosial. Baik, tapi yang kita tahu bahwa ternyata pemilihan...